Pertama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 8 sendok makan gula pasir 1 per 2 sendok teh garam halus 1 per 2 sendok teh vanili Kemudian kita tambahkan 300 ml santan Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Nah ini sudah Selanjutnya kita masukkan 2 putur telur Kita aduk kembali sampai tercampur rata Nah ini sudah Selanjutnya kita tambahkan pasta pandan secukupnya Kita aduk kembali sampai tercampur rata Selanjutnya kita masukkan 3 sendok makan tepung beras Kita aduk kembali sampai tercampur rata Nah ini sudah Selanjutnya kita pindahkan ke dalam gelas ukur Agar lebih mudah dimasukkan ke dalam cetakan Nah ini aku pakai cetakan seperti ini ya Cup-cup kecil seperti ini Langsung saja kita tuang adonan Selanjutnya kita kukus Ini kukusan sudah panas ya Langsung saja kita masukkan Kita kukus selama 15 menit menggunakan api sedang Nah ini sudah matang ya Kita angkat Nah seperti ini hasilnya Ini tuh rasa nyangk banget Lembut banget Bisa dicoba Nah seperti ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih